Prasetya yang sudah menyampaikan kurang lebih 12 menit ya, Alhamdulillah pas. Selanjutnya mohon Ibu Terry terlebih dahulu atau Pak Heru, karena saya sebagai pembimbing Ibu Terry. Pak Heru aja, silahkan Pak Heru. Oke, monggo Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Monggo Pak Heru, pas. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Heru, pertama, apa sih yang membedakan penelitian Bapak dengan yang lainnya? Teknikal fundamental kan banyak sekali loh. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan ada nomor satu adalah dari perusahaan yang saya ambil, Pak. Jadi rata-rata kalau saya lihat dari riset yang tidak dilakukan, biasanya diambil kebanyakan itu adalah pada sektor, apa namanya, biasa, apa namanya, ini ya. Kalau di sektor lima tadi, itu jarang sekali dilakukan untuk yang sektor farmasi. Sorry, sorry, sektor farmasi dan kognitika secara bersamaan. Nah, yang saya lakukan ini adalah dari segi variable independennya, itu dari perusahaan yang saya ambil itu ada dua tadi. Kenapa yang saya lakukan seperti itu? Karena memang saya melihat Pak Heru dari kemarin pada saat Menteri Perindustrian, Menteri Perindustrian pada saat Pak Arellanda Hartanto bilang bahwa sektor kognitika ini menjadi sektor strategis di tahun ini, gitu kan. Nah, makanya saya ingin teliti dari segi teknikal maupun fundamentalnya. Nah, rata-rata kebanyakan kalau saya lihat dari riset yang tidak dilakukan, biasanya hanya dilakukan fundamental saja atau teknikal saja. Nah, ini saya coba ingin gabungkan, Pak. Demikian, saya pikirkan, Pak, yang membedakan dengan riset-riset yang lain, Pak. Oke, ini nanti silakan, Pak, pertajam lagi tentang di penelitian itu ada tiga hal yang penting dan itu perlu diungkapkan di latar belakang, yaitu kalau kita singkat PBB. Pentingnya apa, bedanya apa, barunya apa. Tiga hal itu. Oke lah, yang berikutnya saya bisa minta slide-nya enggak, Pak. Di hipotesis, di slide ke tiga tuh. Oke, nomor satu. Apa urgensinya inflasi diteliti ketika itu kita katakan tidak akan berpengaruh? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, di sini dituliskan hipotesis apa, hipotesis memang tidak berpengaruh disekitifkan terhadap harga saham. Tapi, ini kan asumsi, Pak. Kenapa kok tetap ingin saya masukkan, saya masukkan dalam penelitian? Karena memang kalau hipotesis ini kan dugaan sementara, Pak ya. Jadi, saya harus uji. Kalau misalnya memang secara ini, apa namanya, secara teoretikal, gitu kan, kalau seandainya memang tidak berpengaruh ini kan, apa kok harus, apa tidak, tidak apa harus diuji. Ya, saya pikir karena memang saya belum tahu, Pak, kalau sebelum kita masuk ke penelitian dan masuk dalam pengujian, apakah itu benar-benar akan signifikan atau tidak signifikan. Nah, makanya ini karena, apa namanya, istilahnya rasa ingin tahu, jadi ini saya masukkan, itu Pak, Pak Eru. Jadi, nanti ketika ada berpengaruh atau tidak berpengaruh, di awan itu, maka harus dipertanyakan kembali kita, apa ursensinya, kalau memang kita sudah merasa bahwa itu tidak akan mempengaruhi, bagaimana itu penelitian kita saham itu penting, ngapain repot-repot kalau sudah tidak akan berpengaruh. Terus, yang berikutnya, di normalitas. Tolong dicatat, Pak Arief ya. Iya, siap. Terus, yang berikutnya, di normalitas. Normalitas. Normalitas, uji normalitas, Pak, ya? Oke. Nah, normalitas di sini, Bapak akan menjadi blunder. Karena sudah pakai gambar histogram yang normalitas multi. Setelah itu, Bapak sampaikan juga pakai one sample kolmogorov, itu yang pakai individual. Ini akan jadi blunder. Coba kalau kita lihat satu-satu, itu ternyata yang teknikal, semuanya tidak normal itu. Iya. Cara ini, apa, hasil dari transformnya memang seperti itu, Pak? Iya. Yang 0,0 ini, ya? Kalau disyaratkan, itu menjadi syarat utama, terus yang individual ditampilkan, ya pasti harus dicari lagi. Karena normalitas itu, transformasinya itu banyak sekali. Tergantung dari kurtosisnya berapa, kalau kurtosisnya terlalu besar, pakainya tidak bisa pakai akar, tapi pakai ini, berini, dan seterusnya. Jadi kalau sudah pakai multi, one sample kolmogorovnya pakai yang multi juga. Kolmogorovnya terhadap yang residual. Ini paling enak di situ. Jadi tidak blunder, nanti akan menjadi saling tolak belakang. Terus dihasil, dihasil itu yang teknikal tidak berpengaruh semua, Pak. Iya. Pertanyaan saya sebenarnya, Bapak ngolahnya pakai apa? Pakai SPSS ini, Pak. Oke, coba ke atas sendiri sedikit. Dapat dari mana ini? Yang bawahnya, tadi. Yang ini, Pak. Iya. Sali, ini. Bawahnya? Ini. Iya. Ya, jurnal software ini saya menggunakan Amos, Pak. Menggunakan software Amos. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke. Iya. Jadi, Bapak harus perhatikan benar. Ini syarat untuk apa? Jadi jangan dicampur-campur. Ya, ini untuk menunjukkan model itu bisa dapat diperima, Pak. Nah, memang khusus untuk goodness of it ini, diperlu saja, saya agak kurang, apa istilahnya agak kemarin itu susah banget gitu ya. Dibanding dengan saya menggunakan uji yang menggunakan software SPSS. SPSS itu saya istilahnya bisa tahu lebih dalam daripada menggunakan Amos ini, Pak. Nah, namun hasil yang memang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi, mungkin saya harus belajarin lagi mengenai Amos ini, Pak. Oke. Jadi gini. Jadi ada kamarnya sendiri-sendiri. Antara kamar istri dengan kamar madu itu beda. Jadi, yang Amos ini nanti modelnya adalah model struktural. Goodness of fit-nya memang pakenya adalah pakai ke semuanya ini. Nah, kalau memang pakai ini, ke belakangnya ya pakai yang Amos. Kalau sudah pakai SPSS, uji modelnya kan sudah tadi pakai R2. Nah, jadi tidak usah dicampur-campur. Ini menjadi blunder lagi. Siap. Jadi, menjadi blunder. Terus, yang berikutnya, alat analisnya harus dipikirkan lagi. Karena Bapak, kalau tidak salah, kalau melihat polanya itu, melihat polanya itu, data perusahaan itu berapa? 6 tahun, Pak. Berapa tahun, Pak? 6 tahun, Pak. 6 tahun, Pak. Misalnya, Mustika Ratu tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti inflasi tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Kalbi Farma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inflasinya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, seperti itu polanya. Nah, karena polanya seperti itu, maka hasilnya yang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan akan, apa namanya, tidak signifikan. Jadi, nanti kalau penelitian kembali, yang berkaitan dengan model data panel seperti ini, ini enggak usah pakai regresi, pakai SPSS. Model data panel itu paling tepat pakai E-Fuse, karena dia bisa mentransformasikan diri. Untuk data panel. Apa itu? E-Fuse. Karena data panel, kecuali kemarin Bapak pakenya adalah ini, data time series. Misalnya, data dari tahun 2001 sampai 2020, inflasinya juga sama. Terus, untuk perusahaannya ini bukan satuan perusahaan, tapi di sektor itu, EPS-nya dari tahun 2001 sampai sekian, berapa. Terus nanti inflasi sama, tahunnya sama time series, itu nanti pakai regresi bisa. Pakai SPSS. Jadi, modelnya saja sebenarnya yang perlu penyesuaian, ini penyesuaian kembali. Kalau saya lagi, apa misalnya istilahnya, kalau kita lagi sholat, syaratnya apa sih? Oh, enggak boleh. Auratnya terbuka. Kalau lagi olahraga, masa kita pakai gamis gitu loh. Jadi, penyesuaian-penyesuaian itu yang penting, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja ada dari saya. Terima kasih Pak Heru, masukannya. Saya sudah cari semua, nanti mungkin akan masuk dalam materi untuk reduksi saya. Terima kasih Pak Heru, Pak Dr. Heru Pulyanto, masukan yang sangat berharga bagi Pak Arief. Semua sudah dicarat Pak Arief ya. Kita Pak. Nanti sebelum Bu Terry menyampaikan, tadi mengenai hipotesis Pak Arief, kan inflasi itu kan secara umum harga-harga akan naik gitu Pak Arief ya. Betul. Ya, jika harga naik, berarti harga barang naik. Kalau harga barang naik, bisa jadi harga produknya itu juga akan mengalami kenaikan, harga jualnya kan gitu Pak ya. Betul. Kalau harga jual naik, apakah penjualan naik atau turun? Tapi secara umum, biasanya kalau harga jual naik, penjualannya akan turun. Nah, kalau penjualannya akan turun, laba perusahaannya juga akan turun. Nah, kalau harga perusahaannya akan turun, biasanya harga saham? Harga perusahaan, harga sahamnya apa? Kalau harga saham ini bisa jadi, ikut mengalami penurunan Pak. Ya, makanya. Cuman kan memang saham ini kan ada banyak dimensi Pak, yang bisa membuat dia naik atau turun. Pak, kan pemerintah atau apa itu kan, 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 bisa. Atau mungkin cuitan dari apa, itu bisa menurutkan. Betul. Seperti itu Pak. Nah, nanti dilihat, karena mungkin Pak Arief kan membuat, apa namanya, hipotesis pasti berangkat dari teori dan dari hasil penelitian sebelumnya ya. Betul, betul. Jadi tidak serta-merta atau suddenly itu tiba-tiba langsung bikin hipotesis, pasti akan membaca teori ya. Betul. Jadi diperkuat oleh teori dan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang pertama, tolong diperhatikan nanti Pak Arief ya. Nah, yang kedua Pak Arief, Pak Arief kan sudah ada, situ ada uji F ya. Jadi uji F itu kalau nggak salah selingkungnya IPJ itu langsung uji kesusahan model saja gitu ya. Mungkin goodness of it itu adalah uji kesusahan model. Apakah model Pak Arief ini sudah bagus? Jadi mungkin kalau melangkah pakai Amos dan sebagainya, mungkin terlalu jauh barangkali ya. Pak Arief, nanti tolong nanti kita diskusikan lagi Pak Arief ya. Baik, baik. Oke, terus yang terkait dengan data panel dan lain sebagainya, FVU tadi nanti bisa kita diskusikan Pak Arief ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Heru, Pak Dr. Arief Mulyanto, sekarang Ibu Dr. Seri Saripaselowati untuk memberikan masukan dan mungkin juga bisa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bu Teri. Terima kasih Pak Arief. Pak Arief. Ya, selamat pagi Ibu dari... Sehat ya Pak Arief? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Pak Arief bekerja di mana Pak? Saya di salah satu pabrik, salah satu pabrik ini Ibu Cosmetica yang ada di Depok. Kami memproduksi Cosmetica ya bersama dengan sekitar 700 perusahaan Cosmetica yang ada di Indonesia. Berarti ini salah satu yang jadi respondennya perusahaan Bapak ya? Kalau ini saya melakukan uji menggunakan data sekunder yang ada dari perusahaan Bapak. Nah, kenapa saya tertarik kepada Cosmetica? Karena ini memang ya istilahnya saya bisa mempelajari perusahaan Cosmetica yang sudah kepabrik. Karena dari 700 itu yang kepabrik baru sekian Bu, banyak puluhan saja gitu kan. Yang lainnya masih belum kepabrik. Kenapa Pak? Pak bisa ditutup, share screen-nya aja biar kelihatan jelas Pak. Kenapa kok banyak perusahaan Cosmetica belum kepabrik? Nah, ini karena gini Bu, kalau kita pecah dari Cosmetica-nya sendiri ya, Cosmetica-nya sendiri dari sekitar 700 perusahaan yang ada di Indonesia, itu hanya sekitar mungkin 5-10 persen itu adalah perusahaan Cosmetica asing kayak L'Oreal, Telephone, dan yang lain-lainnya yang masuk ke tempat kita. Kemudian, seperti Unilever, Multinasional, yang lain itu mungkin hanya sekitar 5-10 persen. Nah, sisanya mungkin hampir sebagian besar, hampir 70-80 persen, itu perusahaan Cosmetica yang ada di Indonesia itu masih di level UMKM Bu. Makanya mungkin, ya banyak-banyak kendaraan sih kalau di level UMKM itu, kenapa mereka nggak mau ke publik? Mungkin persyaratannya, kalau saya pernah ikut pelatihan untuk ke publik, ini persyaratannya cukup banyak banget gitu kan, untuk bisa IDU ya, itu kan harus ada audit, di audit, dan yang lain-lain itu laporannya macam-macam itu mungkin hal itu yang membuat banyak perusahaan Cosmetica belum ke publik di Indonesia. Seperti itu, Bu. Kalau Wardah kan sebenarnya sudah ya, Pak? Ini kok nggak ada ya, Pak? Nah, Wardah itu sebenarnya sudah, Bu. Tapi dari data yang saya terima, ini kan Wardah itu baru, Bu. Mungkin dia. Iya. Jadi belum ada dia masuk ke sini. Jadi paragon itu masih belum, masih baru masuknya itu ke publiknya. Iya, iya. Iya. Jadi belum nggak masuk dalam range yang saya masuk, apa, itu, apa, yang saya beri di Kitaunnya itu. Ya, karena yang murni kosmetik, kalau saya lihat di sini, hanya Mustika Ratu, ya, Pak? Sebenarnya sih, kalau murni kosmetiknya itu, ada Mustika Ratu, ada, itu, Mantem itu kosmetik, Bu. Karena dia memproduksi produk-produk yang memang produk, yang kom-NA-nya kosmetik. Terus ada lagi yang, kalau Unilever itu memang antara kosmetik sama, apa namanya, ada, ada, ada sedikit yang mungkin berbeda, gitu, kan? Unilever itu istilahnya essential need, apa ya? Seperti sampo, sabun, dan sebagainya, kan? Iya. Itu essential need pun, itu kebutuhan sehari-hari itu pun, itu, kalau misalnya kayak, Pak Tadiki dan yang lain-lain, itu dia masih menggunakan kom, atau izin edar, ini izin edar. Martino ya, Martina Berton ini kayaknya, ya. Itu, itu juga kosmetik murni. Perusahaan Pak Aryus sendiri belum ke publik ya, Pak? Belum, Pak. Iya, kita masih cari ini aja, Pak. Cari apa namanya omzet sebesar-besarnya dulu. Ya, Bapak kan ada di perusahaan ini ya, misalnya di keuangan, kemudian melakukan penelitiannya di perusahaan, di bidang keuangannya gitu, lebih menarik mana, Pak? Ya, jadi gini, Bu, kalau saya baru apa namanya, tertarik banget dengan keuangan ini, itu lah bertemu sama Pak Dr. Tianto, itu tangannya beliau, 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 sebelumnya saya, sebenarnya proposal saya dari SDM, Bu. Nah, kemudian, mungkin, Pak Tianto, di keuangan itu akhirnya mungkin biasa jadi tertariknya ke situ, karena nomor satu, penelitiannya mungkin bisa menggunakan data sepulir, gitu kan, itu mungkin akan lebih, istilahnya, memudahkan dan meringankan biaya juga, tapi kita bisa memberikan ini, apa namanya, bisa memberikan hasil, gitu kan. Nah, kemudian ada fenomena-fenomena, Bu, sebenarnya di keuangan itu ya. Contoh, misalnya Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan salah satu instrumen keuangan yang mungkin di luar saham ya, nanti, apa, berbeda dengan saham ya, ini mungkin, dia malah mata uang itu apa, tapi nilai kapitalisasi marketnya cukup tinggi. Nah, ini mungkin nanti akan saya juga. Nanti kita meliti, Pak. Ya, benar, itu. Itu lebih menarik lagi, Pak. Jadi, apa, kalau saham itu enggak banyak yang meliti, ya. Nanti melitian berikut, Pak Tianto. Ya, nanti mau diteliti bersama, nanti, Bu, Terry. Ya, gitu. Nah, ini kenapa, Bu, Terry, saya sebenarnya, ya, nantinya, saya ketingin, apa, pas lagi, itu, kita lihat fenomenanya aja, dari, kalau kita bicara di luar penelitian saya, ya, kayak Bitcoin, ya. Bitcoin itu Februari 2020 kemarin, dia, posisinya masih di 7.000 USD. Nah, sekarang sudah hampir di 50 lebih, 50.000 USD, gitu, kan. Artinya, kenaikannya sangat tinggi, banget, nih, fenomenanya sangat, sangat, luar biasa, gitu, kan. Apalagi, kemarin, Boss Press Live, Elon Musk itu, juga bisa beli, berapa, 2,1 triliun, kemudian, Boss Twitter juga beli juga, gitu, kan. Nah, itu, meningkatkan, ini, apa, kapalasi, apa namanya, nilai, nilainya Bitcoinnya, jadi lebih tinggi, gitu. Nah, ini mungkin saya, untuk penelitian berikutnya, saya ingin, bisa saja dengan, apa, public trust, tentang, apa, Bitcoin itu, lebih, apa namanya, bisa jadi artikel di Skopus, Pak Nanti, Pak. Siap, siap, siap. Ya, mohon arahan, Bu Terry, Pak Kanto. Karena, kalau, apa namanya, tentang saham itu, ya memang, dalam hal, apa, data sekunder, lebih, memudahkan, tapi kan, apa, kita juga ingin punya, apa, kebanggaan, sesuatu, apalagi kontribusi ke perusahaan, Bapak kan di, itu ya, di kosmetik, terus kontribusi, itu kan bisa lebih, lebih, apa namanya, di, di, apresiasi, apalagi tadi punya lagi gambaran tentang, Bitcoin itu ya, jadi, nanti mungkin Bapak bisa jadi, peneliti, ya. Itu saja sih, Pak, karena, di sini Pak Hedy juga sudah banyak masukkan, ya. Ya. Dan bimbingan dengan Pak Yanto, juga sudah banyak, jadi, secara, keseluruhan, penulisannya sudah rapi juga, ya. Ya, saya kira dari saya itu saja, terima kasih, Pak Arief. Terima kasih, Ibu Teri. Ya, Pak. Terima kasih, Ibu Teri. Terima kasih, Ibu Teri. Terima kasih, Ibu Teri. Terima kasih, Ibu Teri.